Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga semuanya diberikan rejeki yang lancar Yang berkah dan yang halal Oke teman-teman Jumpa lagi di channel saya Pagi ini saya akan Memanen buah kapulaga Yang saya tanam ini Kurang lebih berumur 1,4 bulan 1 tahun 4 bulan maksudnya saya Ini pohonnya seperti ini Jumlah pohonnya Kurang lebih ada berapa ini 20-an ya 20 batang Dan saya tanam ini dulu jenis Kapulaga hibrida Katanya sih hibrida yang wulung Katanya tapi ya setau saya adalah Hibrida gitu aja ya buahnya Di musim kemarau seperti ini Kata teman saya dulu yang Bibitnya saya beli itu Kalau di musim kemarau itu buahnya Kurang maksimal atau Kurang Banyak Banyak Tapi Menurut saya Tetap Lumayan Kalau enggak dipanen sayang Bisa dimakan Tupai ya seperti ini Contoh-contohnya ini Dimakan tupai Ini Tinggal kulitnya Seperti ini Jadi sayang Saya menanam Pohon kapulaga ini Kurang lebih Ada sekitar Seribu Batang dulu Batang seperti ini ya Saya tanam Dulu ini Tiap rumpun ini Saya tanami Satu pohon saja Saya kurang lebih Menanam Seribu Batang Dan alhamdulillah Dalam seribu batang itu Paling yang mati Hanya Lima persen Bahkan tidak ada Paling Pohon itu Yang mati sekitar Sepuluh lah Sepuluh batang Yang tidak hidup Jadi kurang Lebih ya Hampir seratus persen Hidup Dan Mulai panen itu Saya pada Bulan ke Enam ya Bulan ke enam Bulan itu Saya sudah metik Walaupun Hanya sedikit Karena batangnya saja Dulu waktu Enam bulan itu Paling Di bawah Sepuluh Batang Dan Alhamdulillah Pada Umur yang Sudah satu Tahun Empat bulan ini Batangnya Sudah Banyak Banyak Sekitar Dua puluhan Ada yang Lebih Sekitar Dua puluh Lima Juga ada Dan Berbuahnya Juga Lumayan Tapi Saya tanamnya Bukan hanya Di Hutan Sini Karena Hutan saya itu Ada Tiga hutan Jadi saya Tanami semua Total Seribu Pohon Target Target Nanti Pas umur Dua pohon Dua tahun Pasca penanaman Dua tahun Nanti Saya Targetnya itu Pas musim Hujan Perumpun ini Target saya Mendapatkan Satu kilo Jadi Jadi Kalau setiap Perumpun Satu kilo Itu Kalau Dikalikan Seribu Batang Sudah Seribu Kilo Atau Satu ton Ya Teman-teman Satu ton Kalau Harga Misalkan Sepuluh Ribukan Sudah Lumayan Sudah Berarti Sudah Sepuluh Juta Ya Sepuluh Juta Rupiah Dan Hasil Panen Itu Atau Apa Panennya Ini Siklus Panen Dari Kapulaga Ini Sangat Cepat Ya Sekitar Dua Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Sekali Juga Bisa Tapi Sudah Terlalu Tua Menurut Saya Kalau Tiga Bulan Jadi Di Angka 60 Hari Sampai 75 Hari Itu Sudah Tua Kapulaga Jadi Kalau Punya Seribu Pohon Misalkan Harga Sepuluh Ribu Kadang Dua Belas Ribu Katakanlah Sepuluh Ribu Ya Enaknya Ambil Sepuluh Ribu Itu Kalau Sudah Satu Ton Kan Sudah Uang Sepuluh Juta Berarti Kalau Panennya Dua Bulan Sekali Ibaratlah Sebulan Penghasilan Kita Sudah Lima Juta Gitu Aja Ya Jadi Sudah Seperti Pegawai PNS Istilahnya Itu Kalau Kita Mempunyai Seribu Pohon Di Umur Sekitar Dua Tahun Nanti Kalau Masih Laku Tapi Menurut Saya Tetap Laku Karena Ini Adalah Sebuah Bumbu Atau Rempah Rempah Atau Pembuat Kosmetik Dan Obat Jadi Tidak Mungkin Tidak Laku Yakin Saja Kalau Kita Tanam Pasti Kita Akan Panen Gitu Saja Dan Ceribayah Kita Pasti Akan Terbayarkan Oke Teman Teman Video Kapulaga Untuk Hari Ini Cukup Sekian Nanti Kalau Ada Pertanyaan Misalkan Gimana Bang Cara Tanam Gimana Bang Cara Dapat Bibitnya Berapa Harga Bibitnya Berbatang Itu Bisa Komen Saja Karena Batang Ini Juga Saya Jual Kalau Mau Minat Juga Boleh Datang Ke Lokasi Nanti Bisa Saya Cantumkan Nomor WA Saya Di Komentar Atau Di Bawah Kolom Deskripsi Oke Teman Teman Jangan Lupa Juga Tekan Like Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Agar Saya Selalu Semangat Ke Hutan Untuk Memvideo Kan Tentang Kapulaga Yang Terbaru Oke Teman Teman Saya Akhiri Video Kali Ini Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak